Intro Pemerintah Kabupaten Morwali melalui bagian hukum sekretariat daerah bekerjasama dengan Perkumpulan Pengkajian Hukum dan Otonomi Daerah menggelar konsultasi publik rancangan peraturan daerah atau ranperda Kabupaten Morwali tahun anggaran 2024 pada selasa 30 Januari 2024 bertempat di Aula Bapelit Bangda, Kompleks Perkantoran Funwasingko Desa Bente, Kecamatan Bungko Tengah Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Morwali, Dr. Andus Yusman Mahbub MSI Tiga ranperda yang menjadi fokus dalam kegiatan konsultasi publik ini meliputi 1. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2. Perlindungan tenaga kerja daerah melalui jaminan sosial ketenaga kerjaan dan 3. Pencegahan tindak pidana perdagangan orang Hadir dalam acara tersebut, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morwali Bahdin Bait SHMH, tim penyusun naskah diketuai oleh Ruslan Husein SHMH para pimpinan OPD lingkup pemerintah Kabupaten Morwali serta pihak terkait Dalam sambutannya, Sekda Morwali menyampaikan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses berumusan kebijakan Ia juga menekankan bahwa masukan dari konsultasi publik ini akan menjadi landasan penting bagi penyusunan final dari ketiga ranperda tersebut Dengan dinamika pembangunan Kabupaten Morwali Sejalan dengan kemajuan daerah Kabupaten Morwali Sejalan dengan kemajuan investasi yang begitu mendatangkan orang banyak yang mengakibatkan dampak yang begitu banyak maka harus ada aturan-aturan yang harus mengatur kita semua itu Jadi kita koleksi nanti itu semua Maka itu namanya, wikipablik kita coba buka Betul enggak ini? Terima ajak cendak Maka teman-teman ini berikan pikiran-pikiran dalam rangka wikipablik ini Sehingga ada pemusian yang baik melahirkan produk peraturan daerah Ataupun peraturan bupati yang bagus Sehingga ini bisa mengakomodir seluruh kepentingan kita semua Kepentingan masyarakat dan kepentingan apa yang menjadi jurul 3 Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Bahdin Baid menyampaikan pembahasan mengenai Tiga ranperda ini merupakan hasil kesepakatan dengan DPRD Dan dalam pelaksanaan pihaknya juga telah bekerja sama Dengan beberapa pihak yang terkait dalam rancangan perda tersebut Di kesempatan itu, Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik dari Universitas Tadulako Ruslan Hussein menjelaskan Dari tiga perda yang akan dibahas itu Nantinya setiap OPD terkait dapat memberikan pandangan konkretnya Terkait raperda yang akan dibahas Ada pun dalam konsultasi publik ranperda Kabupaten Morwali tahun anggaran 2024 itu Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi atau masukan-masukan dari setiap OPD Yang memiliki kaitan dalam perda yang dibahas